Intro Aksi kocak pembalap Formula E di Jakarta Kepanasan, buka baju, pakai kolor keliling pet dog hingga berendam di air es Sesi balap Formula E telah usai Sabtu 4 Juni 2022 22 pembalap dari 11 tim berbeda telah menjajal Jakarta International Eprick Circuit Ancol Yang berlokasi di daerah pantai Ancol, Jakarta Utara Sejumlah aksi kocak terlihat pada lintasan saat sesi free practice selesai diselenggarakan Salah satunya seperti yang dilakukan 2 pembalap dari tim NIO 333 Formula E dan Tiktam dan Oliver Turvey Setelah selesai sesi latihan bebas di Jakarta International Eprick Circuit Ancol pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Nampaknya kedua pembalap ini merasakan kepanasan Pasalnya, baik Oliver maupun Tiktam sama-sama membuka wear pack yang mereka gunakan hingga setengah badan Kemudian, di dalam baju balap tersebut dan Tiktam dan Oliver Turvey terlihat hanya menggunakan kolor saja Keduanya menggunakan setelan seperti itu kemudian berkeliling di daerah paddock sambil terlihat ngobrol akrab antara keduanya Cara unik dilakukan Antonio Felix Da Costa untuk mengusir hawa panas di kawasan Ancol, Jakarta Saat jeda balapan Jakarta Eprick 2022, pembalap tim DS Tiktam memilih berendam dalam kolam plastik Pembalap pabrikan Tiktam Felix Da Costa pun juga mengunggah kelucuannya saat kepanasan di sirkuit Formula E Jakarta Dia mengunggah dirinya sedang berendam di air dalam sebuah karet bak mandi yang diberi pendingin Tampaknya cuaca panas membuat pembalap tersebut harus berendam di air yang diberi pendingin Banyak itu dia juga memakai es batu yang ditaruh dalam potongan galon yang diisi air es Kemudian mencelupkan kedua tangannya agar tidak kepanasan Momen lucu dan unik tersebut direkam oleh salah satu kru di paddock pabrikan Tiktam But first, some ice cold water to refresh at Avalix Da Costa Tulis dalam postingan tersebut sambil menambahkan emot es batu Memang paling unik dan kocak datang dari pabrikan Tiktam Mereka juga melakukan latihan medis ketika saat di paddock mereka Nampak pembalap generic fragment menjadi bahan percobaan latihan medis Dengan muka yang polos dan lucu, Jane tampak pasrah ketika dikeluarkan dari mobil Formula E Dan kemudian dibawa oleh tim medis untuk latihan perawatan Begitu unik dan seru balapan Formula E di Jakarta International Circuit ini Hingga para pembalap pun juga sulit melupakan balapan di sirkuit Formula E Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.